Halo teman-teman, sehat dan baik-baik terus ya. Kenalin, aku Muzaki Ramda. Bisa jadi host malam ini. Doin aku ya. Teman-teman, om dan tante, siapa nih yang udah kangen ke bioskop? Kalau aku sih kangen banget. Oh iya teman-teman, om dan tante, bisa tebak gak hari ini aku mau ngobrol tentang apa? Pas banget, lagi malam Jumat, aku mau ajak ngobrol-ngobrol soal film yang serem. Yang aku main juga, yaitu Jailangkung 3. Emang sih, aku masih kecil, tapi aku gak takut. Soalnya aku live gak sendirian nih. Si Fahadju, penasaran ya? Aku juga penasaran sih. Padahal aku yang main juga sendiri. Eits, bantu follow juga ya. Film Jailangkung 3. Eits, film Jailangkung 3. Oke? Aku panggil om Kimo dulu ya. Aku juga pernah loh, main sama om Kimo di Ratu Ilmu Hitam. Sekarang aku main di Jailangkung 3. Aku disini berperan sebagai kinan. Om Kimo, om Kimo. Bantu panggil om Kimo dong. Om Kimo, om Kimo, om Kimo. Mana nih om Kimo? Yes! Yeay! Apa kabar om Kimo? Halo guys. Hai Muzaki. Apa kabar Muzaki? Minal Aydin ya. Minal Aydin wal Faidin. Muzaki gimana? Alhamdulillah baik. Om Kimo gimana? Baik dong, alhamdulillah. Gimana kamu? Seger-seger aja? Sehat-sehat? Seger-seger? Om Kimo sehat? Bagus dong. Bagus dong. Oke. Kamu kan masih kecil nih. Iya. Tapi kamu tau gak sih Jalangkung? Eh, sedikit-sedikit tau. Ya, Jalangkung itu boneka yang bisa buat panggil arwah. Pokoknya jangan coba deh. Serem. Muzaki ngerasa serem gak? Eh, serem. Saya tanya kan. Iya, semuanya. Semuanya. Gimana? Ratu Ilmu Hitam beda dong rasanya ya. Seru-seru. Iya, karena kita syutingnya di mana? Emang. Di Jogja. Tapi kenapa Om Kimo milih syuting di Jogja? Di luar kota ya. Maksudnya sebenarnya set-setnya itu harusnya Jogja itu banyak. Apa ya? Banyak sesuatu yang unik gitu. Yang kamu juga bisa ngerasain kan. Set-set kita itu lumayan besar dan lumayan seru lah gitu. Jadi, ya Om pilih Jogja. Iya kan? Tapi kan pasti yang menungguin film-film Om pasti pada suka film horror kan ya? Harusnya sih. Harusnya pada suka film horror. Nah, Om Kimo boleh cerita dong. Kenapa mau bikin film horror kayak sekarang? Kenapa Om Kimo mau bikin film horror kayak sekarang gitu? Jalangkung yang ketiga ini kita mengambil satu sudut pandang yang berbeda gitu. Jadi, Jalangkung ini sebuah film yang baru dengan cerita yang baru dan juga dengan seluruh pemain yang baru. Jadi, akan bisa lebih serem ya. Dan lebih seru. Harus, harus. Kalau Jalangkung Tiga ini pasti bakal lebih seru kan Om Kimo? Seru dong. Pasti. Ngenaik keluarga yang sedang berlibur. Mau ke suatu tempat. Nah, terus waktu mereka mau ke suatu tempat itu, mereka mampir dulu nih. Ke suatu area yang kira-kira, apa ya bisa dibilang, suatu area yang jarang didatengin orang lah. Tapi sebenarnya itu memang tempat wisata gitu. Nah, pada saat di situ, Muzaki, karakternya namanya Kinan ini, jalan-jalan, ya kan? Terus jalan-jalan dan tiba-tiba dia hilang gitu. Pada saat magrib gitu. Nah, setelah dia hilang, makanya nih keluarga ini mencoba mencari kemana sih Muzaki ini hilang gitu. Karena lokasinya sendiri, daerah di mana Muzaki ini hilang, atau karakter Kinan ini hilang, itu lokasinya di sebuah danau yang lumayan besar sekali gitu. Dan dia tiba-tiba menghilang aja gitu. Dan bersama-sama dengan titikanya, mencoba mencari ini kemana gitu. Dan juga ada Mas Dwi juga gitu. Ya, itulah kira-kira garis besarnya. Nah, keseruan itu akan terjadi bahwa Muzaki ini hilangnya nih agak berbeda nih. Bukan menghilang begitu saja gitu loh. Bukan karena sesuatu hal yang gimana. Nah, misteri itu mulai-mulai dicari lah sama Titi Kamal, dan juga sama kakaknya Muzaki ceritanya di Sipa Haju ini gitu. Gitu deh. Ya, semoga. Dan pasti pada penasaran-penasaran kan? Harusnya nih. Udah pada nanya-nanya nih. Aku senang banget bisa diajak Om Kimo main film lagi. Apalagi ada Tante Titi sama Kasipa jadi keluarga aku. Nah, kan pas juga banyak adegan-adegan yang menantang ya Om Kimo ya? Iya, banyak banget yang seru-serunya. Dan disini juga sesuatu yang hopefully it's fresh gitu buat kalian, buat penonton Jalangkung gitu. Karena kita membuatnya ini lumayan beda sekali. Dan tentunya juga sama Sipa Haju, sama Titi Kamal, dan juga Muzaki, ada Mas Nujung juga, terus yang lain-lain. Itu akan bisa lebih seru lagi. Dan lebih, apa ya? Bisa lebih... Bisa aku lupain. Pokoknya syutingnya malam-malam, tapi gak bisa dilupain. Karena semuanya juga pada seru-seru. Doain semuanya biar lancar. Iya, betul. Seru banget. Makasih ya Om Kimo udah ajak aku main. Semoga filmnya, semoga sayangnya lancar. Amin. Sekarang giliran aku mau ngobrol sama Mama Sandra, Tante Titi Kamal. Oke, siap. Aku keluar dulu. Dadah, Muzaki. See you ya. Dadah, see you. Bye, see you. Sayang. Kamu pemenang? Kamu pemenang, sayang? Taman banget. Sama Kinan. Taman. Taman. Kamu ngapain aja Kinan? Di rumah aja. Aku tiduran, raga, main, makan, ulang-ulang itu terus. Aku kangen banget. Semoga kita bisa cepat-cepat bersuah lagi. Taman. Taman. Kita ngobrol-ngobrol ya. Iya. Dan terakhir film Jalan Kuntiga ini. Iya. Mama Sandra ini gimana rasanya punya anak kayak Kinan yang explore tempat-tempat yang seru. Padahal kita lagi di pedalaman tiba-tiba. Kinan itu jalan-jalan kemana-mana Mama Sandra nyariin kemana. Jadi Kinan ini seneng banget explore tempat-tempat yang seru banget. Pokoknya. gak bisa diam Kinan. Kinan aku juga seneng banget bisa main sama kamu. Kinan kenapa sih kan kamu masih kecil? Tapi kok kamu berani banget sih ikut film-film yang serem kayak Jalan Kuntiga? Iya. Gak apa-apa dong kan aku melihat makeup hantu-hantunya kan kita juga bisa ngelihat jadi gak terlalu takut. Kamu hebat. Kamu udah ikut Ratu Yung Hitam udah gitu sekarang ikut Jailangkung Tiga dan emang itu serem banget. Kamu anaknya hebat Kinan. Nyalinya oke. Tapi kamu sering mimpi serem gak? Gak. Tante Bibi cerita dong cerita kenapa ngomong-ngomongin film Jailangkung Tiga. Pertama ini adalah ceritanya keren banget Jailangkung Tiga. Begitu aku baca aku kolaborasi maksudnya aku pertama kali bekerjasama sama Pak Kimo setelah di Kambul itu aku suka banget sama karya-karyanya dia bagus. kerjasama sama Pak Kimo itu seperti apa dan ini juga aku pengen kerjasama sama screenplay juga kan ada Julio pokoknya sampe banget mainnya keren-keren semua jadi aku penasaran dan jalan ceritanya bener-bener gak bisa ditebak ini keren banget Jailangkung Tiga ini waktu itu aku ketemu Om Kimo di Malajah om Kimo langsung ngajakin main yaudah soalnya kamu emang berbakat banget bagus banget actingnya pokoknya harus kamu emang harus kamu yang jadi kinan tapi kita cerita ya jalan ceritanya kayak gimana mau diceritain gak nih ceritanya aku bocorin sedikit ya ceritanya jadi ini tuh garis besarnya adalah sebuah keluarga yang memecahkan sebuah misteri di suatu tempat karena tiba-tiba anaknya yang paling kecil si kinan yang imut-imut tiba-tiba menghilang di suatu tempat nah itu dia jadi kita memecahkan misteri dari awal sampai akhir bener-bener tegang luar biasa menegangkan seru dan super horror kayak gitu ceritanya kalau pas syuting apa yang paling dikangenin Mama Sandra banyak kita kan syutingnya di Jogja jadi tuh makanannya enak-enak semuanya pemandangannya bagus kita dikaliurang terus kita di waduk sermo dimana-mana itu bener-bener seru banget dan yang paling penting lagi apa ya karena suasananya bener-bener di pedesaan jadi kayak lebih mencekam banget gitu makanya aku pas lagi live ini bener-bener spesial aku digelap-gelapan gini biar lebih berasa horrornya kayak gitu makan aku main dong kalau udah normal boleh dong ayah dong main playdate sama Juna kalau aku yang paling nganin karena kru S nya seru-seru semua dan rata-rata kru-kru nya aku udah kenal semua jadi kayak keluarga gitu iya ya seru banget ya maksudnya bener-bener apa ya keluarga dan buat temen-temen semua yang ada disini kalau pengen tau update-nya jangan lupa untuk follow at Jailan Pung 3 ya nah disitu ada update cerita-ceritanya kita ada update shootingnya kita jadi kalian bisa mengikuti terus siapa tau nanti ada begitu dan you know filmnya nah yang sama aku pernah pasaran komen ya karena sutradaranya Om Kimo nah aku kan udah ngobrol-ngobrol sama aku sekarang aku lanjut terakhir ngobrol-ngobrolnya sama Kak Miki Kak Sifahajul bye-bye sayang dadah stay safe ya love love yuk kita panggil Kak Sifah yuk teman-teman Kak Sifah 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 mana nih aduh Kak Sifah Kak Sifah mana ya ayo kita panggil bareng-bareng Kak Sifah Kak Sifah Mana nih Teman-teman jangan lupa ya Follow instagramnya At Jailangkung3 Film Jailangkung3 Oke Oke Sebentar ya Aku ini dulu Mana nih Udah request kak Hmm gimana Oh ini Duduk Duduk Yang kalian paling tunggu Sama kamu Oh my god Aku juga kangen banget Kamu apa kabar Aku kangen Sama kamu Nanti ya Mana kabarnya Kasipa Baik Oh iya Minal Aydin Zaki Kamu sehat-sehat kan Sama mama Alhamdulillah Alhamdulillah Kasipa juga Alhamdulillah Aku juga sehat Kasipa Sapa dulu dong Fans-fans Kasipa yang dari tadi Ya udah nungguin Hai semuanya Halo Uh langsung banyak tuh Gimana 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 Ngobrol-ngobrol ya Tentang film Jailangkung3 Kasipa seneng gak Bisa main di Film ini Bentar Kenapa Seneng gak Bisa Main di film ini Seneng banget dong Seneng banget Parah Aku pas Dikasih tau Mau main film Jailangkung3 Apalagi ada kamu Ada Kak Titi Yang sutradarainnya Mas Kimo PH-nya screenplay Wah udah Dalam kabat Maka Aku kayak Oh my god Aku bisa main sama Muzaki Akhirnya Fox Fox Gak mungkin Ih beneran Karena aku emang udah sering style Kamu tau Kamu aja gak tau Aku sudah pas awal Kamu langsung Minta foto Tapi aku Kamu apa kabar Kamu gimana Kamu seneng gak main film Sama aku Biasa aja ya Gimana ya Halah Tuhan Udah lah Tau tempe Ya Seneng lah Seneng banget Kak Cerita-cerita Tadi kita Tentang Kak Pas lagi syuting Atau mungkin ada flashback Gitu Atau lokasinya Gimana Lokasinya Kan kita syuting Di Jogja Apa ya Paling yang berkesan Karena kita syuting Gak ada sinyal Itu bener banget Kita syuting Bener-bener Seharian Gak ada Dibingung Gak apa-apain Sampai kasih pas Sampai bete Gak ada sinyal Tau Parah Ya Allah Udah gitu rumahnya juga Aduh tantangannya Luar biasa banget Syuting disitu kan Serem kan Iya Serem banget Pokoknya banyak banget Kesan-kesannya Terus kita syuting Aduh Udah deh Pokoknya Seru banget Tapi aku seneng sih kak Sekarang kita udah gak Rahasia-rahasiaan lagi Kan Kita sekarang Bisa jawab-jawabin Tentang Film Jalang Kul 3 Oh iya bener Akhirnya Karena dari kemarin kan Mau posting juga Aduh Gimana nih Belum bisa Belum bisa Akhirnya Pas bisa posting Seneng deh Nah kak Ada nanya-nanya nih Kenapa kakak Mau main di film ini Ya ampun kan Tadi aku udah Bilang nih Karena Oh iya Karena Ada Muzaki Yang pasti Itu yang aku tunggu Aku kayak Aku pertama Siapa yang lain Muzaki Aku tanpa Tau Mbak Bibu lagi Aku langsung bilang Aku mau Cella Baca ceritanya Bagus banget Seru banget Serem banget Aku bener-bener Pas baca nih Buat temen-temen yang kepo Aku tuh pas awal Baca script Jalang Kul 3 Aku lagi sendirian Di kamar Awal baca scriptnya aja Aku bener-bener Merinding sendirian Kayak takut banget Langsung kayak Nengok kanan-kiri Berasa ada yang ngeliatin Karena Serem banget Sumpah Sama Aku juga waktu itu Lagi di Kamar Mamaku lagi tidur Terus Pas Di tengah-tengah Aku baca script Aku takut Aku bangunin Aku deh Kamu yakin Itu mama kamu Yang kamu bangunin Terus Serem banget Coba deh Nanti malam Kamu kalau tidur Sama mama kamu Kamu cek dulu Itu beneran Mama kamu yang tidur Jangan gitu dong Oh iya berarti Ntar mama ada yang nemenin Kalau gitu Kamu cek lagi Kamu beneran tidur sendiri Atau enggak Gulingnya beneran guling Atau enggak Atau enggak Atau enggak Gimana Perangkat Sipah Suti Punya Adik Kayak aku Jadi Kinan Aduh pusing 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 banget Pusing banget Ini ya Kinan sama Zaki Itu karakternya Mirip-mirip Sama-sama Nggak bisa diem Sama-sama Nggak bisa diem Sama-sama Jail Cuman kalau Kinan nih Jailnya Jail nyebelin Kalau Zaki Nggak Nyebelin Kalau aku ngebelin kan Baik Nyebelinnya dikit Aja dikit Segini Aku ngebelin kan Ngebelin Lumayan lah Lumayan Apalagi nih Yang nggak bisa Kasih Wah Lupain Pas lagi suti Apa ya Banyak banget sih Pengalamannya Cuman kalau misalkan Aku ceritain semuanya Takut banyak yang spoiler Soalnya Mostly tuh pengalaman serunya Pas adegan-adegan gitu Karena adegannya Susah-susah banget kan Kita Jadi kayak Parah Oh my God Nggak bisa diceritain Kalau aku ceritain Ntar sama aja spoiler adegannya Jadi Aduh Kita doain ya Semua Berjalan dengan baik Amin Semoga Bisa Bisa segera tayang Dibiasa Benar Benar Amin 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 Aku juga nggak sabar Banget Nah Teman-teman Semua Berjalan Eh Bentar Bentar Oke teman-teman Sekarang Kalian udah tau kan Project film Baru kita Yaitu Yayatung 3 Bener kan? Aku belum kasih tau Nama aku Nama aku Di Filmnya Oh udah Aku udah kasih tau Oh yaudah deh Oke Sudah Niki Iya aku jadi Niki guys Namanya Nah Biar Teman-teman Nggak ketinggalan Soal film Jailangkung Yuk follow Akun At Film Jailangkung Tiga Sekarang Sekarang Akan ada Banyak In Bener banget guys Jangan lupa Follow At Film Jailangkung Tiga Sama At Cinema Dot Dot 21 Bener banget Sampai jumpa ya Teman-teman Bye Stay safe ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya